Raja, jadi masih sangat besar, jadi ini dia Lalu, coba join, sampai beyond Dengar kekuatan satu freklinetnya Langsung menumbak Amec bersiap, langsung diadu aja Melon, bukan peronan duang, ternyata tempat sepuluh Tapi ketemu sama teman-teman dari Arrow Lo cat dengan seorang abog Sedikit lagi jam, terlalu dijatuh Spot, ditukar oleh ancah, dijump set, oleh gojang Dah, ini, lagi-lagi Dengar, ada freklinet, adu, tumbak Bakal langsung diiludangkan kita, ya Lalu, jump set, jump set Bukan ada bales di ancah, bakal ada perang Island of God, blower day, yutang api Dampak geretak lagi, satu lagi Sudah mulai, sudah dipasang, sudah langsung diajar Dengan ketis Ini dia, Free Fire Master League Season 3 Division 1, ronde pertama Bermuda kita, pesawat bakalan Mengudara dan juga lepas landas Dari arah kanan menuju kiri Yaitu, Pulau Mil Dan juga Keraton menuju ke arah Observatory Kebetulan Katolistiwa Ada Blue Zone Dan Aura bakalan Bersinggah ke area Mil Onyx seperti biasa Main ke area Kapton Nih, ada teman-teman DG Yang Sentosa Gaki Nggak ada yang nyamperin ke Sentosa Dua sebelumnya, dimana Ivo turn di Observatory Terus ditabrakin sama Red Bull Rebellion Di arah Sipiart Jadi dari Sipiart bisa saja ketemu di Graveyard-nya nantinya Ya dan sepertinya Sentosanya ternyata diisi juga Tetap dengan teman-teman dari DG Esports Dan ini dia Sepertinya teman-teman kita semua yang mendapatkan Drop Zone-nya Belum ada yang bersinggungan juga Masih tetap aman tentunya Untuk di match pertama kita Yang kemungkinan mungkin bisa jadi Ini bakal langsung rotasi cepat juga Bapak mengingat Ivo Sipiart Dia mencoba untuk bermain agresif juga di match kemarin Apakah dia akan memperulangkan lagi untuk gameplay-nya Benar, karena kalau kita berbicara Sipiart Terus tadi gue sempat mention Itu Katulistiwa itu Blue Zone Sipiart ke Katulistiwa itu available-nya lumayan tinggi gitu Daripada lu ambil resiko cara Observatory Mendingan lu coba ambil Blue Zone-nya langsung Karena tadi gue lihat Nggak ada yang turun di Blue Zone gitu Dan Boom sendiri juga sebenarnya punya potensi Langsung ke Blue Zone Kalau mereka mau Tapi kalau seandainya mereka lebih karena holding position Gue rasa chance-nya cukup besar Dan ada yang udah stay di area hanggar Udah langsung menggunakan satu launchpad-nya Ada Dix disini Udah ada di atas genteng hanggar ternyata Dan udah ada satu tim lagi Babymoon Iya dan ini gue rasa sepertinya teman-teman dari The Prime Esports Langsung aja mencoba untuk memvision kan Posisi mereka ke arah Note Dan juga disana ada teman-teman dari Sezmizu Yang gue rasa teman-teman dari Sezmizu ini Ini cukup lumayan berjarak ya untuk merekanya sendiri Benar, nggak mau terlalu ambil resiko Mereka sadar mereka lagi ada di pemucak kelas men dari grup kecil mereka Jadi kalau seandainya mereka rata empat orang di awal game Bukan satu hal yang cukup menguntungan untuk mereka Mengingat mereka sekarang objektifnya lebih ke arah konsisten Jaga placement point gitu ya Beda cerita sama tim-tim yang emang lagi berkutat untuk merebut point sebanyak-banyaknya Seperti itu Iya, apalagi grup A ini benar-benar dinamis Benar-benar masih bisa untuk disusul juga Walaupun boom, sekalipun boomnya itu yang paling bawah Itu masih bisa ada chance untuk mencoba untuk membalikkan posisi Andaikan dia konsisten nih Sampai ke match akhirnya nanti Benar, dan ini berbicara Sezmizu Kita berarti juga berbicara Onik Olympus Dan juga berbicara teman-teman dari Airwolf dan juga Post Nightmare Yang mana memang mereka nih dari gap point-nya tuh nggak terlalu jauh Jadi kayak lu lengah satu match day itu chance untuk digesernya udah besar banget Dan chance untuk ngejar lagi-nya itu, itu yang gue pertanyakan bisa atau tidaknya Iya, karena konsisten itu cukup susah Betul Untuk tim-tim pro kita yang bermain untuk hari ini Kenapa susah? Karena ada potse juga yang notabene memang cukup keras Untuk cepat banget Bahkan lebih cepat juga untuk tim-tim lain Kalau ketemu dengan potse itu langsung aja dibabat habis Benar, ini juga terlihat dari gaya main The Prime ya Dimana The Prime tuh biasanya stay dulu lama di observatory Paling nggak kalau dia udah kelar dari observatory Dia main-main ke graveyard dulu atau mungkin bisa langsung ke katul Tapi kali ini dia bakalan lebih memilih untuk langsung coba make sure di area hanggar Ini ada orang apa nggak Dan kita perlu ingat juga di area ini ada teman-teman boss nightmare yang biasanya kerimnam Dan juga mungkin ada island of god di area clock tower Bener aja, jadi masih sangat besar Dan ini dia langsung bertemu seorang Heiyu dengan Noble Factory Udah berhasil dapet instan senor dan tersulik Sayang sekali, sangat instan dan sangat singkat Langsung dihabisi begitu saja seorang not dead kali ini Ya, sepertinya dari teman-teman The Prime sudah cukup pede juga sih Mereka melakukan looting cepat ke arah observatory Sedangkan disini kalau gue lihat juga dari Heiyu nya sudah mendapatkan double factor Untuk phase juga sudah phase 3, lumayan pede untuk mencoba melakukan rushing Dan juga gue lihat teman-teman dari The Prime memang sudah regroup aja Dan teman-teman dari Sesemizu yang cukup lumayan jauh itu susah banget untuk melakukan backup cover sih Bener, emang karena skenario mereka tuh bukan lebih karena backup untuk fight early Tapi make sure, oh disini ternyata ada satu tim Jadi mungkin war skenario nya itu adalah Gak apa-apa gue relain satu orang gue Hilang tapi paling gak gue dapet satu info penting Dimana, oh ini satu squad masih stay disini Jadi mereka bisa bikin decision making Oke, kita mau gerak kemana Itu harus kita tentukan secepat mungkin Setelah kematian atau ke pulangan dari temannya Sesemizu Yaitu not dead disana ya Iya, dan gue bakal lihat ini ada yang sudah vehicle Ini pasti bener kan yang gue bilang Rotasi cepat Rotasi cepat yang kemungkinan dari Onyx Olympus ini Oke, mereka konsisten Tapi mereka juga mungkin akan bermain untuk point kill juga bisa jadi Karena kalau untuk point sekarang ini cukup membingungkan gak sih Kalau kita bisa lihat yang placement juga bisa di atas Yang point kill juga banyak masih bisa juga di atas Ini bener-bener sangat-sangat imbang sih kalau gue bilang Sangat-sangat imbang Dan perlu di notice juga Onyx itu lagi ada di pemunca kelas men Dan dia rasa sadar ketika A ketemu C Dia sadar di clock tower itu bukan cuma ada Elon of God Tapi cancang ada di clock tower juga itu boss nightmare Boss nightmare itu masih ada di area clock tower Di area rim 6 dan juga hanggar Jadi sebenarnya dia gerak arah sini itu agak-agak sedikit Gue pertanyakan juga Dan kembali kita melihat pattern yang sama Dari Bigetron Beat yang bermain di atas factory Atas factory gaki Karena udah ada teman-teman dari Roscoveda juga yang seperti yang akan coba join Dan harusnya mereka sadar dong Tidak cuma hanya teman-teman dari Bigetron Ada siapa lagi nih Babymoon? Ada Boom Esports tentunya kan Kalau gue bilang juga nih ya teman-teman dari beberapa tim langsung aja ada open firing Untungnya masih bersama Dewi Fortuna seorang Ajix Masih dilindungi sama satu shield krononya Perlahan tapi pasti juga dua player dari Boom Coba join tapi Babymoon Dengar kekuatan satu free creditnya Langsung menembakkan tiga para pemain dari Aura Bakalan coba langsung turun dulu Lord Dengan double factornya Menjisarkan satu Amec aja sama P.W.Z Udah berselter-refer Langsung coba diras Serangan jarang dekat Teridarkan lagi untuk Aura Dicari oleh seorang lagi Oke P.W.Z udah jatuh Menjisarkan satu Amec aja Mampu Amec bertahan Dan selamat dari genggaman Love God Yang memang lagi berada Di pembunca kelasemen Bersama dengan DG Sport Perang satu grup Lagi-lagi tak terhindarkan Dicari dimana sisanya Langsung digerus abis satu magazine untuk P.W.Z Dan masih tercium kehadiran Seorang Amec di samping Babymoon Ya satu gerangat masak Berhasil itu ngenok Danti Dan gue rasa disini dari Amec Dia harus objektif aja Dia tau nih Walaupun dia tadi mengantongi Mad kit yang cukup lumayan Tapi belum tentu mereka harus memenangkan fight-nya Satu lawan empat itu cukup impossible banget Ya satu lawan empat cukup impossible Dan temen-temen dari Relay Love God Dia sadar Dia gak mau tinggal diam Dia bakal cari dimana sisanya Lord dengan double factornya juga udah cukup mengancam jiwa Amec bersiap langsung diadu aja Amec bersiap langsung diadu aja sama Lord Buka ke ronde duang Dia tepat setelur Dia jatuh Bukan tempat lagi Lo lebih dikit Ini dia ke pasaran Amec Langsung ngegeris dua orang Tapi pada era Aura pun harus jatuh Tumbang Di peringkat ke-12 Di ronde pertama Di tangan Olic Olympus Sorry di Island of God Karena disini juga Udah ada Onyco Olympus ya Ya Onyco Olympus disini berhasil Untuk mengeknock down dua orang Bion dan juga Lord Tapi Mengingat ini peperangan jarak jauh Masih bisa change banget IOG nya untuk mencoba melakukan revive Dan mencoba untuk reset lagi Dia juga cukup mempunyai lutingan yang banyak harusnya Dia tadi sudah turun di area clock tower Langsung menuju ke pinggiran Dan yang gue rasa Ini Aura cukup rotasinya jauh banget Dari arah mil Mereka langsung ke bawah banget Ke pinggir bawah Ini yang gue bingungnya Aura tuh dia objektifnya apa gitu Dia rotasi cepat Begitu dia mau mencoba untuk menabrak Malah dia harus ditusunkan Iya sebenarnya lebih ke arah Ini bukan momen tabrak Tapi lebih ke arah ketemu Ketemu ya Jadi ini something yang gue setuju sama Baby Moon Cukup dipertanyakan Lu dari mil sejauh itu ke area clock tower Dengan objektif yang Menurut gue belum terlalu menjanjikan Kenapa? Enggak terlalu menjanjikan Circle 1 itu masih sangat blind Bisa mentol kemana aja Jadi kalau lu ambil checkpoint disana Enggak terlalu bijak Dan itu terjadi Mereka rata Dan kita bakal move on Ini ada teman-teman dari DG Esports Yang udah siap menyusuri area atas Tapi ketemu teman-teman dari Aero Wolf Bakal diadu Black sendirian Udah jatuh Blacknya oleh Abah Dengan double vector ya Tapi kali ini Gak ada kehadiran dari Kapten Alcyon Sepertinya lumayan berpengaruh Terus saat tiga Pemain dari Aero Wolf Bakal coba mengejar ketertinggalan Setelah kehilangan satu orang Black Bakal coba dicari dimana sisa Para pelayan dari DG Esports Udah dikasih frek Rina tuh Megang Dan bagus sekali Kena dirinya sendiri Javra Nice move Bakal coba dibuka gelu Untuk pertahanan dirinya juga Aero Bank Jans Dan juga satu orang lagi Yaitu Koje Bersiap untuk melawan Dan juga membeli serangan yang datang Dari arah DG Esports Lo cat dengan seorang Abah Setengah darah Hule Ilang Bakal coba di jump shot lagi Mundur lagi Glualnya masih ada Bagus dari seorang Jans Dibuka krono juga untuk pertahanan diri Paris dari samping Bakal coba membuka glual Untuk pertahanan dirinya Sambil membuat move Dan ternyata Dibalas lagi oleh Aero Wolf Masung maju ke depan Bank udah jatuh Sedikit lagi Jans Gak bakal lo cat Tapi terlalu beresiko Jasa bakal jatuh Menyisalkan satu orang lagi Hasil itu ke kanan Mungkin dibalas di gerus Sedikit lagi Jasa bakal jatuh Hasil itu jatuh Tampaknya ini bakal jadi air untuk Aero Wolf Nah itu malah menjadi Akhir Untuk Aero Wolf Walaupun DG juga harus kehilangan Dua playernya Luar biasa sekali disini DG versus Aero Wolf Aero Wolf Ya sayang banget ya Walaupun disini harus menyusul Teman-teman dari Aura Esports Tapi DG walaupun berhasil Untuk mendapatkan 4 kill Dan oke Kita sepertinya bakal move dulu Karena dapat perangan disini Ajis fan Yes Bakal coba dicari Dimana si sublayer dari Rasugo Kojak berhasil dapetin Sat Kapten Ayabusa Fon udah cukup searat Ada Adam Dari arah kejauhan pos Dan Ikam pun berhasil dapetin Fon Ditukar oleh Anca Tapi udah bakal langsung digerus aja Fon Gak ketolong lagi Rosugo benar-benar kehilangan tempo Adam udah cukup panik juga Cukup sulit Dengan 1 MP40 dan juga 1 parafal Di depan global Bakal cepat tembak Adam berhasil dapetin 1 ikam Coba siap di jump shot Oleh Kojak Dah ini dia Kojak kemarin juga jatuh Bakal coba dimain-mainin oleh seorang Adam Kojak langsung di end begini saja Gak dikasih kesempatan Dan Adam juga gak punya banyak waktu Dia harus menggulung medical kitnya Sesegera mungkin Karena dia sangat low Tiga medical kit Masih ada gulung Di waktu yang tepat Bagus banget Regal Mimili untuk merevive kawannya Ini malah menjadi buying time yang tepat Untuk temen-temen dari Rosugo yang menyisakan Satu orang Adam aja Sekadar udah hilang Bakal cepat langsung terlihat And that's it Rosugo Veda harus dipositi ke 10 Baby Moon Iya Gue rasa Disini yang gue pengennya tuh Rosugo bisa mendapatkan Buya Tapi gak apa-apa Ini masih ada 5 match lagi Kemungkinan juga masih ada chance juga Masih banyak peluang juga Temen-temen dari Rosugo Walaupun harus menyusul Dua tim yang udah Terpulang kan tadi ada Aura dan juga Aero Oke kita mungkin bakal kembali dulu Tadi ya ke Aero Dan juga Eh sorry ke DG Dan juga dari temen-temen Aero Aero Wolf Nah kalau gue bilang Disini temen-temen dari DG Walaupun harus terculik Dua orang Tapi cukup disayangkan juga Mengingat ini bener-bener Masih fight early juga Dan mereka posisinya juga Masih bermain di pinggiran banget Dan gue rasa disini Temen-temen dari Aero Wolf Yang turun di area factory Dia langsung rotasi cepat Karena dia tau Di factory nya ada beberapa tim Tadi kita bisa bilang Barusan juga ada Ada Rosugo Ada Bigetron Ada Bigetron juga Dan ada beberapa tim yang sempat juga Menengok-tengok area factory nya sendiri Ini kemungkinan mencoba membuat Aero Yaudah kita ke pinggir aja Kita ke pinggir Dan ya Ketemu dengan temen-temen DG Yes dan kalau kita bisa lihat Circle nya juga sekarang ini Harusnya Bakalan lumayan berpihak Sama temen-temen dari Lone of God Sama Boss Nightmare Atau kalau Seandainya Circle berpihak Ke arah penumpukan Itu bakal ada di factory Dan juga clock tower Dimana tempat boom esports Dan juga The Prime Bersama Onyx Olympus Tapi kalau kita perhatikan Udah ada sang macan putih kita datang Oh Like I said Bakalan sedikit berpihak Kepada Island of God Dan juga Boss Nightmare Dan ini bakal jadi nguntungin Untuk mereka berdua Kenapa Satu mereka dua pot yang berbeda Dua Gak ada penumpukan disini Dan sisa penumpukan itu Ada di luar zona Sampai era Yang di luar zona Kalau sampai telat masuk zona Itu bakalan PR banget Itu pertama Kalau seandainya dia maju duluan Itu juga bakal PR banget Kenapa Karena dia bakal ditatakin sama orang Yang belum siap Terlebih lagi yang sangat dirugikan ini Benar-benar teman-teman Dari boom esports Dan juga bigatron Dan juga DGA esports Kenapa gue bilang DGA esports Karena dia tersisa dua orang Lagi-lagi Walaupun dia tadi harus terculik Dan sempat mencoba Ngeriset lagi Ngeluting Kita bisa tau nih Aero tadi Lootingannya di area factory Dan dia langsung mencoba Main pinggiran Belum tentu juga Untuk segi lootingan Itu sangat kaya Ini sangat cukup dirugikan Iya Dan kalau kita Beralih ke arah Captain Sam 13 Tadi Sebenarnya kita bisa lihat Dimana Captain Sam 13 Udah mulai aware Sama kemampuan Dan kekuatan timnya Dia sadar Semua player dari FFML Season 3 Divisi 1 ini Kita udah sangat kuat Jadi masih ada chance Untuk mereka Jatuh Dia membawa Capella Untuk tambahan healnya Dan sekarang Terlihat juga penumpukan Cukup-cukup menarik Dimana ada-ada kezel Lagi-lagi The Prime Bird Temu bakal duangkan Epo Terculik satu oleh Woodmaker 0-5 Brazil Dapetin Jojo Dihabisi begitu aja Jojo-nya Tapi dari jauh The Prime benar-benar Bikin gesel Centang Verified disini Juga sudah mulai Menatakan abis Pemain dari EVOS Lari-lari di luar zona Di balik Satu vehicle Coba tatakin abis Manti ada Heyu juga Dengan satu woodpeaker Bakal cepat dicari Juga bersama Limsy disini Mencari setiap player yang ada Jars juga berhasil dapetin Marley Dari arah kejauhan I'm God Berhasil dapetin gesel Ternyata Marley harus tumbang oleh Jars Dengan grozanya Pemain dari EVOS Harus menarik diri dulu Dengan satu vehicle Yang masih mereka punya Iya dan temen-temen Dari EVOS eSports disini Bakal mencoba untuk rotasi Masuk ke dalam Lewati zona luar Dan gue rasa disini Ada vehicle yang sangat diuntungkan Tapi hati-hati Karena di dalam sana Udah ada tim-tim yang harusnya Sudah ditunggu Dan ini dia Itu dia EVOS berhasil dapetin satu Player dari SES Dan juga Alnova berhasil Fight melawan Onyx Gimana Onyx juga bakal jatuh disana Udah diadu lagi Begitu saja Sial Sial Itu dia Juga bakal terkenok Dan begitu saja Menisahkan dua orang lagi Ada Greg Rinet Aduh tumbang Bakal langsung diludahkan Begitu aja Laut Jump shot Jump shot Meta shot Geri kocok Tapi sulit banget Misalkan satu Kapten Wizza Sampu balik kita Tidak mampu Melawan kekejaman dari Boom Esports kali ini Sayang sekali Oleh kalian pun Seru puas Posisi ke-9 Mr. Cross 5 tereliminasi DG Esports juga ada Tereliminasi Kekejaman dari Bareta Ikam Benar-benar Menghabisi DG Esports Sesmizu juga ternyata Harus puas Di posisi ke-7 Masih ada The Prime Yang bakal bertemu dengan Para pemain dari Boom Dan juga Boom Harus puas di posisi ke-6 Karena harus Fight melawan The Prime Esports kali ini Bebimbun Iya ini bener-bener Peperangan Antar luar zona ya Karena di dalam zonanya tuh Masih ada aman Ada Boss Neckmare tentunya Boss Neckmare ya oke Masih santai Lu perang aja dulu Gue nanti bagian air Dan kita bisa lihat Tersisa 5 tim Sudah Yang tadi tuh Masih cukup lumayan Banyak orang banget Dan ini dia Sepertinya ada Fearless yang bakal mencoba Menatangi teman-teman Dari E-Boss Esports Iya seperti yang gue bilang Ini bakal jadi emang Untungin buat Boss Neckmare Karena gak ada penumpukan disana Jadi Boss Neckmare Tinggal natakin siapapun Yang coba mendekat Sekarang mereka udah Coba jual beli serangan Tapi ada sebuah kebijakan Yang cukup bijak Dari teman-teman Boss Neckmare Mereka menarik diri Mereka sadar Ini gak worth it Perang seperti itu Dengan kompon-kompon Yang minim Dan mereka juga sadar Mereka udah Objektif banget Mereka dapet zona Yang cukup meluluasa Untuk mereka Dan juga placement point mereka Yang harus Dituntut Untuk konsisten Sementara kita berbelok Sedikit karena BTR Yang juga udah siap Melawan permain dari Boss Tuh udah ada Hayde dengan AWM nya Berhasil dapetin Satu orang anca Regal Juga langsung merasakan Panasnya peluru yang datang Dari arah sebelah kiri Dari jawaban ada Island of God Bakal tepalan Sedihan oleh AWM Si Botchill Vector BG Atron B juga harus posisi kelima Empat tim tersisa Bakal lari-lari dulu Kapten Riza Dibuka keluar juga Untuk pertahanan diri Sekali lagi Gue bilang disini Boss Neckmare Bersama Dewi Fortuna Bakal ada perang Island of God Pelawan Heyu Dari The Prime Perang satu pot C Pot C nih boss Bakal tepalan Digerus aja oleh Soreng Dik Dua lawan tiga Bakal maju ke depan Dulu sikit Udah dikuat cek Dengan satu double Vector Lim si baju ke depan Menyisahkan Bion Sang Abi Faisal Coba gerus aja Dengan satu double barrel Dari seorang Dix juga Masih bisa bertahan Kuatkah Island of God Melawan The Prime Dikocek dikit ini Dia kekuatan top Lepas Kita gerus Itu dia Island of God Sang Abi Faisal Berhasil dapetin Satu pemain dari The Prime Tapi udah sulit posisinya Circle udah jahat Island of God Harus posisi ketiga Menyisahkan Empos Yang natakin abis Pemain dari Island of God Menyisahkan satu orang lagi Satu sikit lagi Udah mulai reamp Dengan satu double Vector Masih bisa di reload Terus jingit Fear juga bersiap Dengan ambil Vector Ada belah otor terlihat Hayde Maksu gak sempat Ada satu krono Di waktu yang tepat Udah mulai pecah juga Kul udah dipasang Bakal langsung diajar Malang atas Dengan satu miss Belum boleh Maju depan Udah jatuh satu orang lagi Bacanya Fear Coba langsung abis Itu saja Inde dea Boss Nightmare Berhasil mendapatkan Buyahnya Melawan Imposi Sport Di game ronde pertama Luar biasa Finally ya Kita bisa lagi Dibuka Bagus banget Dari teman-teman Boss Nightmare Yang bener-bener konsisten Dia turun langsung Di arah pinggiran Yaitu Rinep Langsung mencoba Untuk holding Altyazoo Miami selamat menikmati